Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam Renuan Harian Toraja, Selasa 5 November 2024. Untuk melandasi aktivitas kita pada pagi hari ini, sebelumnya itu mari kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ala Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Engkau masih memberikan berkat yang begitu indah melalui nafas dan kehidupan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan sebagai landasan kami dalam aktivitas kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini, yaitu kepedulian bagi yang lain. Dalam tradisi Israel, perempuan dianggap masyarakat kelas dua, lebih lagi perempuan janda dipandang hina. Bacaan kita pada pagi hari ini mengisahkan ada dua perempuan, yaitu Ruth dan Naomi. Keduanya telah menyandang status janda. Namun, bacaan hari ini memberi sebuah pelajaran penting di tengah kondisi hidup yang dialami oleh Naomi dan Ruth. Setidaknya ada dua hal menarik yang terkandung di dalam kisah ini. Yang pertama, di tengah kehinaannya Naomi memedulikan keberadaan Ruth. Pada ayat yang pertama, ia menampakkan kepedulian dengan memberi nasihat bahkan jalan keluar dari kehinaan Ruth. Yang kedua, meskipun kehinaan dan ketak berhargaan dilekatkan pada dirinya, Ruth tidak patah semangat dan pasrah dengan kehidupannya. Ia terus berusaha dan berjuang untuk hidup yang lebih baik. Pada pasar selanjutnya, usaha itu berbuah baik. Ia akhirnya menikah dengan buas, bahkan melalui garis keturunan merekalah, Yesus lahir. Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Pengalaman dianggap tidak penting, tidak dihargai atau justru menganggap diri tidak berharga, mungkin pernah kita alami. Kasus bunuh diri seringkali didorong oleh perasaan seperti itu. Hari ini, firmannya menyapa kita untuk tidak takluk terhadap perasaan dan penilaian tersebut. Justru yang harus dilakukan adalah terus berusaha dan melakukan yang lebih baik dan terbaik. Mungkin orang lain menilaimu tidak berharga, tetapi bagi dia, kita begitu berharga. Firmannya juga memeringatkan untuk tidak hanya fokus mengusahakan diri sendiri, tetapi tetap memperdulikan mereka yang memiliki beban dan gumul yang sama. Nah, Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kepedulian itu menjadi salah satu rasa yang dapat menahan hasrat menjatuhkan yang lain untuk meraih keberhasilan. Oleh karena itu, teruslah berjuang dan menyatakan kepedulian bagi yang lain. Amin Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ala Bapak kami dalam surga, Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami di dalam melakukan aktivitas kami untuk membaca dan merenungkan akam firmanmu. Terima kasih Tuhan atas firmanmu, sehingga firman ini menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Tuhan, ala Bapak kami dalam surga, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Pekerjaan yang telah kau berikan kepada kami masing-masing, biarlah Engkau memberkati, sehingga kami dapat bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah kau berikan. Tuhan, ala Bapak kami dalam surga, orang-orang yang kami kasihi dan keluarga yang kami tinggalkan Tuhan, dalam pekerjaan kami, biarlah Engkau memberkati dan melindungi juga, berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan. Para lansia Tuhan, berikan selalu kekuatan dan kesehatan dalam masa tua mereka Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan penyertaanmu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan, ala Bapak kami dalam surga, inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan nafas kehidupan ke dalam tangan pengasihanmu pada pagi hari ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!